Halo everybody, welcome. Di episode ini kita akan membahas beberapa tips and trick untuk melakukan voiceover di Adobe Audition. Let's check this out. Oke, mungkin tips and trick kali ini itu tidak hanya untuk Adobe Audition aja ya. Tentu saja tips and trick di episode ini kalian bisa mengaplikasikannya di software lainnya. Yang software kalian gunakan. Bebas, mau pakai apa? Audacity misalkan. Tetapi yang penting tekniknya kurang lebih sama lah ya. Mungkin di episode ini akan menjawab pertanyaan kalian juga tentang gimana sih cara membuat voiceover yang terdengar seamless gitu ya. Seperti yang jalan aja, yang mulus aja kayak gitu. Gimana sih caranya? Kita akan bahas dulu dari tips pertama ya. Tips yang pertama itu adalah membaca ya. Jangan kita voiceover itu setelah... Ya kita harus voiceover itu setelah membaca gitu. Jangan sambil kita membaca baru kita voiceover. Jangan. Ya, nanti kagok gitu. Kedengarannya tuh kayak patah-patah gitu. Jadi kesannya tuh nggak lancar. Oke? Jadi biasakan membaca dulu sebelum melakukan voiceover. Ya, hilangkan kebiasaan orang Indonesia yang malas membaca itu. Oke? Yang kedua itu adalah jangan mengulangi kesalahan di... Kata yang sama. Oke, misalkan kita mau baca ini ya. Misalkan nih ya. Penguin Kaisar. Oke? Tentang fakta penguin. Penguin Kaisar merupakan spesies penguin terbesar. Misalkan kita salah baca di situ, jadi tersebar gitu ya. Tersebar. Tapi kita ulangi terbesar. Nah, tapi masalahnya ketika kita editing. Apakah pacing-nya akan sama? Ya? Pacing-nya tuh akan sama nggak? Kan biasanya nggak. Jadi biasakan yang namanya voiceover. Ketika kita melakukan kesalahan, ya. Kita ulangi per kalimat. Maka itu akan terdengar lebih seamless lagi. Lebih... Ya nggak ada jedanya gitu. Lebih lancar gitu ya. Lebih mulus. Seamless. Oke? Biasakan mengulangi per kalimat. Misalkan tadi ya. Gue salah baca ya. Penguin Kaisar merupakan spesies penguin tersebar. Terus diulangi lagi. Kalimat awal. Oke? Penguin Kaisar merupakan spesies penguin terbesar dengan tinggi mencapai. Nah, kayak gitu. Oke? Setelah membaca, kemudian kita tahu caranya mengulangi di mana. Seperti apa cara mengulangi kesalahan ketika membaca voiceover. Yang ketiga itu adalah biasakan menggunakan marker. Ya? Ini di software manapun biasanya ada sih marker ya. Audacity masa nggak bisa marker? Bisa lah ya. Bisa. Oke? Kalau di Adobe Audacity tinggal klik M aja. Maka dia akan bikin marker ketika kita melakukan record. Oke? Jadi mungkin bisa dibilang ketika kita melakukan first software, baiknya kita juga mengerti beberapa hotkey yang penting. Tentu saja kalian tidak harus mengingat semua hotkey dalam mempelajari suatu software ya. Tentu saja. Ya? Paling tidak yang kalian butuhkan, yang penting itu kalian hapalin. Nah, sekarang kita akan latihan menggunakan marker, maka kita akan menggunakan M sebagai marker. Oke? Nah, fungsi marker ini adalah menentukan mana bagian yang diambil, mana bagian yang nggak diambil. Mana yang benar, mana yang salah. Oke? Nah, di markernya itu nanti akan dibagi menjadi dua. Satu marker itu adalah bagian yang benar, kita ambil. Oke? Dua marker itu adalah bagian yang salah. Oke? Ketika kita tambahin dua marker, maka kita akan mengulangi lagi. Oke? Di bagian dua marker itu kita akan hapus. Jadi, setiap kalimat yang kita sudah selesai ucapkan, kita tambahin satu marker. Oke? Setiap kalimat yang salah, kita menambahin dua marker. Gampang ya? Jadi nanti di multitrack itu, yang dua marker kita buang. Gampang ya? Jadi editing kita juga lebih cepat. Kayak gitu. Dan voiceover kita juga terdengar lebih seamless. Oke? Easy ya? Sekarang di sini kita akan latihan menggunakan ini ya, artikel fata-fata penguin. Seperti biasa, ketika voiceover, karena kita menggunakan marker di sini, lebih baik, lebih baik kita menggunakan multitrack. Boleh kalian menggunakan files, well from, silahkan. Di sini gue lebih menyarankan menggunakan multitrack, supaya ngeditnya lebih gampang juga. Oke? Latihan narasi penguin. Oke? 96 ribu, float, masternya stereo, yuk, gak ada masalah. Cuman karena ini yang gue pakai adalah speaker, sorry speaker, mikrofon stereo, ya? Jadi kalau misalkan gue unrecording di sini, kalau misalkan gue geser, kanan-kiri juga suaranya, tingginya, ya? Supaya suaranya gak, kanan-kiri ya, supaya balance, di sini gue akan ganti dulu dia punya input. Oke? Gue masukin mono, kemudian audio one. Jadi kanan-kiri suaranya tetap rata ya. Pastikan voiceover kalian itu, mono, ya? Itu akan jauh lebih mudah. Ya? Ngeditnya juga lebih gampang. Oke? Seperti yang gue bilang tadi, ketika kita mau record, shift plus space. Oke? Ini misalkan gue taruh di sini dulu, supaya bisa membaca ya. Kemudian jangan lupa marker M. Oke? Shift space. Kemudian kita tandain yang bagian awal itu adalah 2, karena nanti akan dibuang. Oke? Kita baca ya. Pengwin kaisar merupakan spesies pengwin terbesar dengan tinggi mencapai 122 cm dan berat antara 22 sampai dengan 4. Nah, ini kan salah ya. 2. Pengwin kaisar merupakan... Gak bagus, intonasi. Ulang, ya? Pengwin kaisar merupakan spesies pengwin terbesar dengan tinggi mencapai 122 cm dan berat antara 22 hingga 45 kg. Mereka termasuk hewan endemik Antartika atau Kutub Selatan. Sementara itu, spesies pengwin terkecil adalah Little Blue Penguin atau pengwin biru kecil. Mereka memiliki tinggi rata-rata... Nah, ulang. Mereka memiliki tinggi rata-rata 40 cm. That's it. Spesies selesai. Gampang ya? Jadi sekarang kita akan ngerapiin apa yang sudah kita bikin marker tadi. Nah, misalkan kalian ingin melihat marker kalian di... di mana? Di durasi berapa? Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ya. Media Browser, Effect Rec, Marker. Di sebagian ini ya. Kalau misalkan mau nge-delete marker juga tinggal di sini aja. Tinggal delete aja semua. Right base. Oke? Tapi sekarang kita akan gunakan ini sebagai milih ya. Mana kita pakai, mana yang enggak. Oke? Karena di sini kita lihat yang 2, 2, 2. Berarti ini buang, buang, buang. Oke? Kita gunakan IELTS sama arah. Oke? Sama arah. Untuk menggeser. Kita punya playhead ke marker. Di bagian ini kita Ctrl-K untuk Cut. Kalau misalkan bingung tinggal klikkan aja. Kemudian ini ya. Split. Ctrl-K. Oke? Ini kita enggak usah geser-geser dulu. Karena ini kita belum selesai menggunakan markernya. Jangan digeser. Ya? Kita lihat yang kepake. Kepake, kepake, kepake. Ini kan enggak. Oke? Ini enggak. Kita Ctrl-K. Klik ya. Ctrl-K. Kemudian kita IELTS geser lagi. Oke? Jadi semua yang di belakang 2 ini kita buang. Ini kepake sampai sini. Oke? Jadi misalkan kita meng-QC dulu nih. Markernya kita enggak usah buang. Enggak ada masalah. Kita QC dulu. Penguin Kaisar merupakan spesies penguin terbesar dengan tinggi mencapai 122 cm dan berat antara 22 hingga 45 kg. Mereka termasuk hewan endemik Antartika atau Kutub Selatan. Sementara itu spesies penguin terkecil adalah Little Blue Penguin atau Penguin Biru Kecil. Ini mungkin dipanjangan sedikit. biar facingnya enggak bagus. Mereka memiliki tinggi rata-rata 40 cm. Oke, that's it. Sampai situ aja. Kita potong. Nah, ini nanti kita tinggal atur aja. Kita ripple delete. Gap. Kita potong semua. Semua yang bergap kita potong. That's it. Kita ulangi. Kita dengerin lagi. QC. Penguin Kaisar merupakan spesies penguin terbesar dengan tinggi mencapai 122 cm dan berat antara 22 hingga 45 kg. Mereka termasuk hewan endemik Antartika atau Kutub Selatan. Sementara itu spesies penguin terkecil adalah Little Blue Penguin atau Penguin Biru Kecil. Mereka memiliki tinggi rata-rata 40 cm. Oke, udah benar. Habis itu kita tinggal buang dia punya marker. setelah selesai buang marker barulah kita melakukan pembersihan di audio ini. Misalkan ya karena di track 2 kita untuk assembly tidak ada masalah di track 1 kita gunakan untuk record maka di track 3 kita gunakan untuk bounce. Klik kanan bounce itu apa? Kita bikin clip baru dari itu ya. Bounce to new track selected clips only atau misalkan satu track ini juga boleh. Satu track kita bounce di bawah kemudian ini kita mute jadi kita akan mengolah track ini saja. Nah, ketika selesai recording setelah selesai di assembly udah disatuin udah di bounce udah jadi satu file tinggal yang kalian lakukan adalah memproses audio tadi ya. Satu track itu tinggal kalian proses aja menjadi voiceover yang sesuai dengan kriteria dan karakter voiceover yang kalian inginkan. Oke? Gampang ya? Oke, sekian dulu bahasan kali ini. Tentu saja kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. sub indo by broth3rmax